Seorang pemuda yang akan menyelundupkan sabu dalam bola tenis ditangkap petugas lapas di sebarang Jawa Tegah. Penyelundupan sabu dengan cara serupa sudah tiga kali terjadi dalam sebulan terakhir. Inilah rekaman CCTV saat Reza Erlangga melempar sabu dalam bola tenis dari luar pagar lapas gedung Panis, Marang. Tak disangka, aksinya dipergoki petugas lapas yang segera mengejar dan menangkap pelaku. Dari tangan Reza, petugas menemukan sabu seberat 12,82 gram dikemas dalam empat kantong plastik. Guna mengelabui petugas dan memudahkan proses penyelundupan, sabu dimasukkan ke dalam bola tenis. Menurut kalapas kelas 1 Sumarang, penyelundupan narkoba dengan cara tersebut sudah tiga kali terjadi dalam sebulan terakhir. Penangkapan pengungkapan pelemparan narkoba gelapas kelas 1 Sumarang, ini kita berhasil dengan masyarakat yang melempar, kita tangkap, kita tidak lagi bersama, dan akhirnya sinetitas dalam penangkapan, pencegahan penangkulan narkoba gelapas kelas 1 Sumarang, ini berhasil dilakukan oleh kepolisian dari Polresta Pesemarang. Untuk proses hukum lebih lanjut, barang bukti peserta pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian.